Lu ngapain sih gini-gini? Zak... Kau kesini dateng. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku selama ini udah egois sama kamu. Balikan juga gak gampang. Gak ada cara lain. Kamunya mau gak? Lu kok gak mau bilang aja, men. Gak usah, gak usah. Gak usah. Gak usah segampang itu untuk diperjuangnya segitu keras. Gak usah, please. Yes, nama gue Julio. J-U-L itu... Boleh agak support temennya lagi nge-rap ya? Sekarang besokan, besokan, putusin gue. Yang ngambil keputusan. Untuk pacaran. Tuk memutusin gue. Halo coaching, welcome back to Sang Mantan. Barang-barang bersama Kershajilio. Dan bener-bener-bener. Yes, lupa nama. Ingat rasa. Jadi sekarang kita lagi di break house. Terus kenapa? Karena kali ini tuh proses ngajak balikannya. Coaching kita itu berhubungan dengan yang namanya bola basket dan segala macem lah pokoknya. Ya katanya tuh kayaknya si coaching kita kali ini tuh pengorbanannya besar banget. Sekarang untuk memulai acara ini, kita panggilkan coaching kita. Ada Owen. Tanggalnya gitu. Coaching, coaching. Sini. Halo Owen. Tenteng lah. Owen mungkin bisa diceritain dulu gak Owen? Gimana awalnya lo pacaran mantan lo namanya siapa dan lo pengen ngajak balikannya kayak gimana? Namanya Eza. Jadi sebenernya aku yang salah awalnya. Karena aku tuh gak suka banget sama hobinya dia yang dia suka banget sama basket gitu. Sampai dia kayak latihan terus sama temen-temennya aku tuh gak suka. Dan dia suka banget sama K-pop. Loh kenapa? K-pop. Gak masalah. Gue sebagai orang yang mukanya mirip si Owen suju gue tidak merasa keberatan. Iya gak gak. Sekarang aku udah gak masalah sih. Karena aku sekarang udah sadar kalau dulu tuh aku egois banget. Memang. Terlambat kamu. Perempuan tuh gitu suka belakangan. Misalnya terlambat. Jadi lo pengen ngajak balikin si Eza. Iya aku mau ngajak. Dia gak suka main basket sama gak suka K-pop. Dia suka banget sama K-pop. Oh gak maksudnya lo gak follow gue main banget. Iya iya. Aku cuma waktu itu gak suka aja. Karena dia terlalu fokus sama dua hobinya itu. Dan sebenernya gak mempengaruhi hubungan kita sih. Cuman akunya aja gak suka ngeliat dia kayak. Masa cowok suka sama K-pop gitu. Duh cewek mah gitu. Cowok agak salah apa-apa gitu. Ada aja gitu salahnya kayak. A-pa B jadi salah. Oke hari ini lo udah nyiapin apa aja nih buat Eza. Aku udah belakangan ini sebulan ini udah latihan dance K-pop untuk dia. Dan aku mau surprise-in dia. Asik. Dan aku mau nunjukin kit dia kalau aku tuh serius. Sekarang aku udah berubah aku gak akan egois lagi sama dia. Oke. Siap. Di dalam kan tempatnya? Iya disini. Oke. Tapi dia masih mau ketemu kamu kan? Iya hubungan matanya bebe aja kan? Baik. Ya. Oke. Ini cowok datangnya gimana nih? Aku tadi udah calling sama temen-temennya. Sama temen-temen aku juga untuk latihan disini. Disini emang tempat biasa dia latihan. Oke ini mantan lo sudah menuju kesini. Kita siap-siap di dalam ya. Oke siap. 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 Oke coaching jangan kemana-mana. Tetap di sang mantan. Oke jadi coaching yang di rumah kita lagi nungguin si Eza untuk datang. Tentu sekali. Sudah berjam-jam kita menunggu. Kita pengen liat gimana nih wujudnya Eza yang nih. Yang disukline banget sama Owen. Sampai joget-joget lo demi. Itu dia. Tuh, tuh, tuh. Tuh datang tuh. Tapi yang mana ya? Mohon maaf rame anak. Yang kuning. Oh yang kuning. Oh ya lumayan ganteng lah ya. Lumayan lumayan. Ya tapi tetap gantengan gue ya. Gak sok dong. Cuma dia punya otot. Oh thank you. Abis diangkat dibanting gak sakit. Udah langsung ganti baju siap-siap dia sama. Nah tapi kalau menurut gue jadi biar gak terlalu keliatan nih. Kita biar dulu nih si Eza sama temen-temennya main dulu. Oh di? Iya. Oh ya oke. Maksudnya jadi si... Tungguin dulu. Si Owen aja masuk dulu gitu. Maksudnya bener-bener. Biar main cari keringet dulu kan. Udah datang lagi. Udah datang lagi. Aduh. Aduh jangan rocky pasti bisa. Semoga lah. Semoga lah. Yang gitu dong kalau keringetan. Udah keringetan. Udah keringetan nih masalah ya. Mas mana dong. Oh ini kan di dalemnya ada sih ini kan. Iya di dalemnya ada itu. Ada keluarganya juga ada sih itu. Oh rame dong. Bareng sama kitchen set, kulkas dalam sih itu semuanya. Terus lah liat. Si Eza gak mawas diri. Ada kotak segede ini gak nengok. Bisa lah orang kayak gitu. Ditarik lah. Ditarik lah. Ditarik. Ayo kita liat. Sudah mulai ketar ketir. Pemirsa Eza. Bisa kembali. Ibu keras itu? Aku mau ngapain sih gini-gini? Zack. Kau kesini datang. Aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku selama ini udah egois sama kamu. Balik kan juga gak kembali. Bersen. Terima kasih. 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 Terima kasih.